Intro Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salam alaih sayyidina Muhammad Wa alaih sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan Buya izin bertanya Ada titipan pertanyaan Apakah reprepan itu ada dalam Islam Dikarenakan reprepan Perban Dikarenakan Ada orang sering terkena reprepan Walau sudah berwudu Dan sudah mengamalkan adab-adab sebelum tidur lainnya Yang ditanyakan Kenapa hal itu bisa tetap terjadi Lalu bagaimana cara menghindari hal tersebut Syukra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Reprepan itu setengah tidur, setengah bangun Kayak ada yang nindin kepalanya Di dalam bukan di dalam Islam Dalam kehidupan hakikat Di dalam kehidupan Tidak hanya di dalam Islam itu Orang di dalam Islam juga ada Artinya apa? Dalam hidup ada alam nyata Alamnya Nyata Yang kita saksikan disini Ada dalam hidup alam mimpi Dan indah Ingin mimpi Ketemu Rasulullah Ketemu guru Yang kangen sama anaknya Pengen ketemu anaknya Mimpi Mimpi ya mimpi Seindah-indahnya mimpi adalah Tidak indah di saat bangun Dan secilak-ciraknya mimpi adalah Paling indah saat bangun Kan begitu mimpi Mimpi dikejar hari mau Bangun Alhamdulillah Lagi puasa siang hari tidur Wallah Mau makan sate sama keluarganya Dibangunin Nyesel Ya kan Mimpi Ada di antara mimpi Dan bangun itu Dia kayaknya sadar Tetapi kayaknya ada sesuatu Yaitu wilayah Itu dalam kehidupan Itu ruh kita Reprepan Kayak ada yang nindi Ngomong gak bisa sampai dicubit sendiri Itu Itu masuk wilayah itu Jadi mungkin terjadi kepada siapapun Dan bukan Orang mimpi jelek Bukan selalu adalah sebuah kejahatan Tidak Reprepan bukan selalu jelek Tidak Bisa saja direpan ini adalah Pengaruh psikologinya Mungkin pikiran yang macam-macam Baru dengar cerita horror Atau di sebuah kamar Yang bagi dia menyeramkan Padahal kamar biasa Lalu dia kebawa Sehingga Itu ada Itu bisa saja pengaruh dalam Bahkan mimpi juga bisa kebawa Anak kecil Siang harinya main Ketawa-ketawa malam Harinya bisa ketawa-ketawa sendiri Tidak tidur Ketawa gitu Di bawah adalah mimpi Sama mimpi Mimpi ya mimpi Kalau mimpi baik ya Bersyukurlah Padahal kalau jelek Kata Nabi Jangan khawatir Karena mimpi tidak akan Membahayakanmu Sama Reprepan Cuman berkat Katanya Reprepan Gak enak Kan begitu Reprepan gak enak Mau ngomong gak bisa Sesek Saya sudah wuduk Dan sebagainya Ya Alhamdulillah Reprepan sudah wuduk Yang gak enak Reprepan gak wuduk Wuduk kan pahala Sudah Jangan untuk menghilangkannya Sama Mimpi gak bisa dihalangkan Kiriman dari Allah Memang ada orang Saya pengen menghindarkan dari mimpi Gak bisa Itu di luar kemampuan kita Kalau bisa Saya mimpi Saya atur Saya selalu mimpi Setiap malam ketemu Rasulullah Kan gitu Ya kan Saya mimpi ketemu guru-guru Nah gak bisa Mimpi Allah kasih Reprepan Allah kasih Sudah Jadi jangan menganggap Itu sebuah Dosa dan kesalahan Biasa Gak ada masalah Hanya biasanya Reprepan itu adalah Karena ada Rasa takut Yang menghantuinya Terlebih dahulu Sehingga terbawa Di alam Sebelum tidur Belum tidur dia Sehingga dia merasa takut Jadi kayak ada Baik seperti itu Jadi ada Tapi gak usah khawatir Reprepan dan mimpi Semuanya adalah Bukan kenyataan Kalau orang melakukan dosa Di dalam mimpi Bukan sebuah dosa Biarpun Kalau bangun Hendaknya diistifari Khawatir di saat Di alam nyata Melakukan beneran Mimpi yang tidak baik Disunahkan Waktu bangun Berdoa Tapi gak boleh khawatir Dan membaca Kemudian meniup Meniup ke kiri Nafat itu Meniup Meludah Tanpa keluar ludah Ke kiri Nah ini Ini seperti itu Jadi ada doa Diajarkan Nabi Gak usah khawatir Jadi gak usah khawatir Dengan reprepan Gak usah khawatir dengan Mimpi Kata Nabi Kalau mimpi baik Itu adalah Bagian daripada Kenabian Bukan berarti kita jadi Nabi Maksudnya ada ilhamat Dari Allah yang baik Dikirim Dihibur Di dalam alam mimpi Kalaupun jelek Tidak usah takut Karena itu tidak akan Membahayakanmu Karena itu adalah mimpi Termasuk di dalamnya adalah Reprep Antara mimpi Dengan tidur Wallahu a'lam bis sawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!